Sebuah rekaman menunjukkan dua roket ditembakan dari jalur Gaza ke arah Israel Selatan pada Kamis 4 Januari 2024 pagi. Namun, pasukan Israel berhasil menangkis kedua roket tersebut tanpa menyebabkan kerusakan maupun melukai siapapun. Pertempuran sengit digabarkan sedang berlangsung di Gaza Tengah dan Selatan seiring meningkatnya kekhawatiran konflik Timur Tengah. Pasalnya, sebelumnya Israel dilaporkan telah membunuh pimpinan Hamas dengan serangan di Beirut, Lebanon pada selasa 2 Januari 2024. Sementara itu, melansir Al-Jazeera telah terdengar ledakan di bagian timur kota Rafah. Tembakan tersebut menggunakan artileri berat yang menargetkan daerah permukiman. Di samping itu, di sisi barat kapal perang dikabarkan menembaki jalan pantai yang biasa digunakan warga untuk berpindah dari Tengah Khan Yunis ke Rafah. Namun hingga kini, jumlah korban akibat penembakan itu belum diketahui secara pasti. Pasukan Israel juga masih menggencarkan serangannya yang menyebabkan banyak kematian dan kehancuran dalam semalam. Pasalnya, mereka mengebom wilayah dekat zona evakuasi Almawasi dan membuat rumah-rumah di sana porak-poranda. Pasukan Israel melakukan pengeboman tanpa peringatan. Padahal sebelumnya, Israel memerintahkan warga Palestina untuk mengungsi dan berlindung di daerah tersebut. Dari pengeboman itu, banyak puing-puing bangunan menimpa warga yang berada di tenda pengungsian dan mengakibatkan puluhan orang terluka. Jumlah korban pengeboman tersebut yakni 14 orang, termasuk anak-anak yang berusia 5 dan 10 tahun. Selain itu, sebuah laporan mengatakan bahwa banyak orang telah terbunuh di Khan Yunis dan Gaza Tengah serta Dir Albalah menjadi sasaran serangan hebat. Hingga saat ini, serangan udara, darat, dan laut Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 22.100 warga Palestina. Dua per tiga dari jumlah korban tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Lebih lanjut, pasukan Israel telah membuat sekitar 85 persen penduduk Gaza meninggalkan rumah untuk mengungsi. Kendati sudah mengungsi, warga Palestina tetap merasa tidak aman karena Israel juga menyerang tempat-tempat pengungsian. Terima kasih telah menonton!